Hai viewers, welcome back to my channel Di video kali ini, seperti judulnya Aku bakal nge-check ke kalian tentang 3 tips cara milih softline yang terlihat natural. Tips ini cocok banget buat kalian yang baru mau pake softline tapi kayak takut terlalu terang takut terlalu gonjreng atau buat kalian yang emang pengen cari softline yang natural So, kalo kalian penasaran, just keep on watching Oke, selama video ini aku bakal nge-insert banyak gambar supaya kalian tuh gak bingung tentang apa yang aku omongin dan gambar-gambar ini aku ambil dari salah satu online shop tempat aku sering beli softline tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi yang aku omongin tuh bener-bener fakta gimana cara aku milih softline kalo aku lagi pengen softline yang terlihat natural. Kenapa aku ambil dari dia? Karena menurut aku gambar dari dia tuh jelas banget gimana ya, bagus gitu. Jadi kalian tuh gak akan bingung tentang apa yang aku omongin nanti Nama online shopnya itu Ilovin Nanti aku bakal taruh Instagram atau webnya gitu di description box jikalau kalian ingin coba beli softline disana. Langsung aja kita ke tips nomor satu Ini aku agak geser biar kalo aku masukin gambar nanti enak gitu di sebelah sini gitu kan dan kalian juga jelas keniatnya Yang pertama adalah diameter Kenapa diameter? Karena mau kalian pake warna softline senatural apapun kecuali softline bening ya itu mah gak akan keliatan mau kalian pake warna coklat yang natural atau hitam yang natural kalo diameter softlannya itu besar itu orang pasti akan ngeh banget kalo kalian pake softline jadi mata kalian tuh bakal kalo diameter softline nya besar mata kalian tuh akan terlihat seperti baby eye atau dolly eye yang emang besar jadi terlihat below gitu loh dan itu orang pasti ngeh banget kalo kalian pake softline menurut aku diameter softline yang masih tergolong natural itu 14,2 sampai 14,5 aku bakal masukin 14,2 dan 14,5 kalo lagi dilihat di gambar gini nih mungkin gak akan terlihat jauh perbedaannya tapi in real life yang 14,5 itu ada sedikit efek membesarkan si iris matanya itu tapi gak sampe yang orang tuh ngeh banget gitu kalo kalian tuh pake softline kalo yang 14,2 menurut aku itu tuh di aku ya di aku tuh ukuran si warna softline nya itu pas banget sama warna sama warna sama ukuran iris aku jadi tuh kayak kayak asli gitu cuman ada warna yang berbeda sedikit gitu lah nah kalo misalkan kalian pake softline yang udah sampe diameternya 15 apalagi 16 aku bakal masukin gambarnya yang 16 diameter 16 tuh kayak apa kalian bisa liat itu pupil yang asli atau iris yang asli itu gak sebesar itu aslinya jadi orang tuh pasti bakal ngeh banget kalo kalian pake softline kayak kok apa nih kayak gak kaget itu juga sih sebenernya pokoknya kayak besar itu akan jelas terlihat banget jelas banget pokoknya jelas banget jadi diameter yang aku saranin itu 14,2 sampai 14,5 oh iya ini kalo yang aku pake sekarang ini tuh diameter 14,2 jadi kalo kalian mau liat kalo dari jauh gini kayak natural banget kan kayak gak pake apa-apa bahkan saking naturalnya ini softline ini kalo misalkan kalian mau liat lebih dekat bentar nah ini kalo liat lebih dekat jadi emang ukurannya tuh semata aja gitu semata lah gitu sewarna asli mata gitu loh ukurannya liat kan? oh iya keterangan tentang diameter si softline ini kalo misalkan kalian beli online kalian agak scroll aja ke bawah atau misalkan kalian beli di instagram gitu ya itu pasti bakal dicantumin keterangan diameternya karena itu merupakan hal yang penting sih saat kalian memilih untuk beli softline atau kalo kalian beli secara offline kalian bisa liat di box si softline-nya itu atau di botol softline-nya itu pasti ada keterangan tentang si diameter softline-nya tips kedua untuk milih softline yang terlihat natural adalah pilih softline yang gak ada ringnya atau kalo masih mau ada ringnya pilih yang adanya tipis jadi kalo misalkan kalian beli softline online ataupun offline itu yang kalian liat pasti kan katalognya even ada bentuk softline-nya secara utuh gitu ya secara asli depan kalian kalian tuh perhatiin warna pinggirannya disini aku bakal masukin gambar softline yang tanpa ring ringnya tipis ataupun ada ring yang tebel nah tadi kan kalian udah liat tuh warna tiga-tiganya eh warna lagi ring tiga jenis ring yang aku sebutin tadi sekilas pintas sekarang kita bahas satu-satu ya dari yang tanpa ring aku ngeliat ke bawah karena sambil ngeliat gambar contoh softline-nya ya jadi yang tanpa ring ini kalo kalian perhatiin warna dari tengah ke pinggir itu tuh bener-bener rata aja gitu gak ada kayak warna yang lebih gelap di sekitar pinggirannya nah warna yang lebih gelap itu nanti yang bakal ngebentuk kayak ring gitu kalo misalkan kalian pake nih kalian perhatiin baik-baik ya yang mau ring itu bener-bener smooth gitu warnanya rata gak ada yang warna lebih gelap gitu nah sekarang kita bahas yang ring tipis kalo kalian liat yang ring tipis itu beda sama yang tadi jadi dari warnanya dari tengah ke pinggir itu emang rata juga tapi kalian liat kan ada corak-corak kayak garis-garis hitam gitu di sekeliling softline bagian luar nah itu nanti kalo dipake diri mata bakal keliatan kayak ada ring yang di sekitar iris kita tapi gak akan terlalu jelas jadi jatohnya masih natural saran aku kalo emang kalian cari yang natural pilih yang ringnya tipis atau yang no ring sekalian sekarang kita bahas yang ringnya tebel nah ini udah jelas banget kan jelas banget kalo di pinggiran bagian luar softline-nya itu ada warna yang bahkan bukan gradasi lagi bukan tipis-tipis lagi tapi kreng melingkar gitu nah itu softline yang kayak gitu tuh kalo dipake bakal terlihat ada ringnya sebenernya ada ringnya tuh gak jelek itu cuman selera aja cuman kalo menurut aku kalo mau terlihat lebih natural itu sebaiknya pake yang ringnya tipis atau yang no ring sekalian kayak yang aku pake sekarang ini kalo keliatan ini kalo gak salah aku pake yang ringnya tipis sih jadi pinggirannya itu masih agak sedikit lebih gelap tapi gak kreng tips ketiga untuk memilih softline yang lebih natural adalah perhatikan pemilihan warna sebenernya pemilihan warna ini tuh agak tricky kenapa? karena softline yang sama sekalipun kalo dipake orang yang berbeda itu hasil atau warna yang keluar itu bisa beda tergantung dari base warna mata asli kalian walaupun kayak sekilas tuh warna iris kalian sama temen kalian tuh kayak sama aja tapi tuh coba diperhatiin pasti ada yang sedikit lebih coklat atau yang emang irisnya tuh aslinya udah hitam banget kalo kalian pengen softline yang terlihat natural aku saranin kalian untuk pilih warna coklat atau hitam nah tapi kalo kalian bosen sama dua warna itu warna alternatif yang aku saranin itu warna hijau olive jadi hijaunya itu agak kecoklatan itu kayak yang aku pake sekarang ini gak keliatan ya kalo kayak gini kayak natural aja gitu kan ataupun warna abu-abu nah kalo ngomongin warna softline selain tadi kalian juga harus memperhatikan warna base atau warna asli mata kalian yang kalian perlu perhatikan adalah apakah softline itu warnanya krung atau engga jadi softline itu ada yang warnanya krung atau nyata banget di mata nah ini yang bikin terlihat tidak natural terlihat fake atau ada juga softline yang misalkan dia warna kayak tadi aku bilang hijau olive gitu tapi dia tuh warnanya tipis gak krung jadi ini bakal terlihat lebih natural biar kalian gak bingung langsung aja aku masukin gambar-gambar dan kita bahas satu-satu dimulai dari warna hitam ini aku masukin gambar warna hitam yang gak krung nah apa sih gak krung tuh apa sih sebenernya udah pokoknya gak terlalu nyata gitu ya warnanya ini aku masukin kalian bisa lihat disitu before afternya juga gak beda jauh jadi kayak mata asli ini udah diameternya kayaknya ini diameter 14,2 dan warnanya juga gak krung jadi wah hasilnya tuh natural sekarang kalau misalkan kalian pilih warna hitam tapi warna hitam yang kalian pilih tuh ternyata krung itu tuh hasilnya bakal kayak gini kelihatan kan kelihatan pakai softline lebih kelihatan dibandingkan yang tadi dan ini juga diameternya besar kalau kalian lihat jadi sebelum sama sesudah pakai softline ukuran atau diameter dari warna mata kalian itu akan terlihat lebih besar untuk warna coklat ini aku masukin lagi contohnya ini adalah coklat yang natural kalian bisa lihat warna softline nya juga itu di katalognya kalian bisa lihat kayak yang ada gambar membambanya itu itu kan kayak gambar katalog softline gitu kan dari pabriknya tuh kayak gitu nah itu warnanya tuh gradasinya soft gitu pinggirannya gak krung banget kayak yang tadi aku contohin di awal kayak yang aku bilang tentang ring ya kan nah pas dipakai juga before afternya gak beda jauh sekarang aku bakal kasih contoh warna hijau yang natural itu kayak gini itu bisa kalian lihat ini warnanya hijau tapi masih terlihat natural diameternya juga gak besar ini 14,2 jadi before afternya juga ukuran warna matang itu sama dan dengan ring tipis ini masih ada ringnya tapi ring tipis hasilnya bisa kalian lihat sendiri di gambar masih terlihat sangat 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 natural so itu adalah 3 tips yang bisa aku bagikan ke kalian tentang bagaimana cara memilih softline biar terlihat natural semoga tips dari aku ini membantu kalian buat kalian yang pengen nyari softline yang terlihat natural atau baru pengen pakai softline tapi takut terlihat terlalu ngejreng semoga tips dari aku bisa membantu kalian dalam memilih softline segitu aja yang bisa aku sampein ke kalian don't forget to like, comment, and subscribe and I'll see you guys on my next video bye